Saya klik ada menu more ya Kemudian ada pilihan Ada live on youtube Sekarang kita bisa melihat ada pilihan untuk melakukan broadcast zoom meeting Ke youtube live Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman semua yang tetap setia berkunjung di channel Presenta Edu Channel pengembangan diri buat kita semuanya Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Saya adalah pendiri dari Presenta Dan hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian Bagaimana caranya kita melakukan live streaming di youtube Menggunakan aplikasi zoom Yuk kita simak video berikut ini Teman-teman sekarang kita sudah terbiasa dengan meeting online Webinar online dan juga menggunakan aplikasi zoom Untuk berbagai keperluan Ada kalanya kita tidak hanya butuh untuk meeting secara reguler secara biasa Tapi kita juga ini melakukan live streaming Misalnya ke youtube Untuk meeting zoom yang kita miliki Lantas bagaimana caranya kita melakukan live streaming ke youtube tersebut Disini saya akan menjelaskan langkah demi langkahnya Pertama sebelum kita melakukan live streaming Kita perlu mengetahui dulu Apa persyaratan untuk melakukan live streaming tersebut Jadi teman-teman sekalian saya akan coba lihat ke laptop saya Disini teman-teman saya sudah login ke dalam akun youtube saya Perhatikan disini saya punya gambar profil saya Kalau saya klik ada tulisan nih License Artinya apa? Teman-teman hanya bisa live streaming ke youtube Kalau sudah memiliki akun yang berbayar Akun yang berlisensi di zoom Itu syarat yang pertama Kemudian yang kedua Kalau kita buka dari websitenya zoom Kita bisa lihat disini ada beberapa persyaratan Jadi teman-teman coba lihat ini versinya Kalau untuk streaming for meetings Apa saja syaratnya Untuk versi dari kliennya Dan seterusnya Termasuk juga streaming untuk webinar Jadi pastikan juga Bahwa kita sudah menggunakan versi zoom Yang memang dipersyaratkan Untuk bisa melakukan streaming Dan yang ketiga Syarat berikutnya adalah Pastikan bahwa setting di akun zoom kita Sudah memenuhi izin untuk melakukan live streaming Jadi teman-teman silahkan nanti login Ke setting dari akun zoomnya masing-masing Saya sudah masuk ke setting dari akun zoom saya Saya pakai akun perusahaan disini Kemudian dari data detailnya disini Kita klik di bagian setting Lalu cek di bagian meeting Kemudian teman-teman bisa cek di bagian youtube Nah disini dia Pastikan bahwa pilihan Mengizinkan live streaming Ini dicentang seperti ini Jadi kalau sudah dicentang seperti ini Artinya apa? Saya bisa melakukan live streaming Kalau kita memenuhi persyaratan Tapi di menu nya ini Di setting nya belum kita aktifkan Ini kita gak bisa live streaming Dan disini saya aktifkan untuk facebook maupun youtube Dan sekarang kita akan mulai melakukan live streaming di youtube Saya masuk kembali ke akun zoom saya seperti ini Nah bagaimana cara kita melakukan live streaming Kalau teman-teman sudah menjatuhalkan meetingnya Maka tinggal di klik saja link dari meeting tersebut Kita akan aktif masuk ke dalam meeting kita Kalau ingin live secara langsung Saya akan langsung klik saja disini New meeting Saya klik Maka saya akan membuka sebuah meeting baru Di dalam akun zoom saya Nah sekarang saya sudah terkoneksi ke meeting zoom saya Disini saya pilih ok ya untuk recording nya Kemudian saya aktifkan video saya Dan juga audio saya Nah teman-teman bisa lihat disini Sekarang saya sudah aktif Di dalam akun zoom saya Bagaimana caranya kita melakukan proses live streaming tersebut Caranya sangat-sangat gampang sekali Setelah tadi kita atur di settingnya Maka sekarang teman-teman tinggal lihat saja Di menu di bawah ini Saya klik ada menu more Kemudian ada pilihan Ada live on youtube Maka kita tinggal klik saja live on youtube ini Maka saya klik Setelah kita klik live on youtube Apa yang terjadi Zoom akan berusaha mengkoneksikan dengan akun google kita Akun youtube kita Saya akan diminta sign in oleh zoom Untuk menghubungkan dengan akun yang saya miliki Kemudian saya panggil akun saya Setelah itu Kalau teman-teman memiliki beberapa channel youtube yang berbeda-beda Maka pilihlah channel yang tepat untuk kita melakukan live streaming Dalam kasus ini saya klik channel presenta edu Dan sekarang kita bisa melihat ada pilihan untuk melakukan broadcast zoom meeting Ke youtube live Di sini teman-teman sudah melihat ya Bahwa saya sudah connected Sudah terhubung antara zoom saya dengan akun channel presenta edu Dan di sini saya bisa mengedit Kalau diperlukan judul dari meeting ini Misalnya saya tuliskan kita lagi mengadakan sebuah training Presentasi memukau Live Saya buat seperti ini judulnya Maka inilah nanti yang akan dilihat sebagai title dari video ini Di dalam streaming youtube kita Nah selanjutnya teman-teman bisa memilih bagian privacy Di sini ada beberapa pilihan Kalau kita lihat pilihannya ada public, unlisted, maupun private Apa bedanya? Kalau public artinya video kita akan bisa ditonton oleh publik Kalau kita live streaming yang untuk ditonton oleh orang banyak Silahkan pilih yang ini Kemudian ada pilihan juga unlisted Nah apa gunanya unlisted ini? Unlisted ini berguna kalau kita hanya ingin Hanya orang-orang yang tahu linknya saja URL saja yang bisa mengakses Maka kalau kita ingin seperti ini kita pilih unlisted Dan kalau private ini artinya Hanya orang yang login ke akun youtube tersebut yang bisa menontonnya Dalam kasus ini untuk testing ini saya akan buat unlisted Maka saya klik di situ Kemudian setelah itu kita lakukan go live Saya klik tombol go live ini Seperti yang teman-teman lihat Maka zoom akan terhubung dengan youtube Akan mempersiapkan proses untuk live streaming Di sini kita lihat sedang berproses sekarang Untuk live streaming Setting up your meeting for youtube live stream Dan sekarang sudah selesai Maka akan diproses oleh zoom dan youtube Nah kita sudah bisa lihat Sekarang kita sudah punya urlnya nih Ini adalah link atau url dari live streaming kita Kalau kita ingin bagikan ke orang lain Silahkan dibagikan link live streaming yang ini Teman-teman bisa lihat ini masih loading di dalam youtube saya Kita tunggu sebentar Dan sekarang kita sudah bisa lihat ya Sudah muncul judulnya tadi training presentasi mengukau live Pilihannya tadi unlisted Sudah streaming sejak 1 menit yang lalu Kita tunggu sebentar untuk berproses Nah sekarang teman-teman sudah bisa lihat Bahwa ini sudah aktif Melakukan proses live streaming Tandanya adalah Bahwa ini live streaming dari zoom Kita ada bisa melihat tulisan zoom di sini Di dalam video saya Yang di youtube ini Ada tulisan zoomnya Maka live streaming ini akan secara paralel Disiarkan secara live Tidak hanya di zoom meeting kita Tapi juga di youtube Yang perlu kita fahami adalah Bahwa akan ada terjadi selisih waktu atau delay Antara apa yang tampil di meeting yang reguler Dengan apa yang tampil di dalam live streaming youtube Perbedaan waktunya ini bisa sekitar 20 detik Sampai mungkin maksimal Sampai 1 menit Artinya apa? Kalau teman-teman melakukan live streaming Dan ingin juga berdiskusi terhadap penonton Yang ada di youtube Kita harus sadar bahwa Akan ada jeda waktu Antara apa yang tampil sekarang Dengan apa yang mereka lihat Di dalam live streaming ini Ini sekarang sedang live Kita bisa lihat Dan disini ada pilihan chat Jadi kalau kita sedang live streaming Kita bisa chat Dan kita bisa berinteraksi Dengan audiens yang sedang menonton Live streaming ini Nah sekarang saya akan coba kembali Ke akun youtube saya Sekarang teman-teman lihat ini Karena sudah berhasil live streaming Maka akan ada notifikasi Keterangan bahwa meeting ini di live streaming kan Maka saya pilih Oke ya go read Dan kita bisa lihat Live Live on youtube Artinya Apa yang kita saksikan saat ini Di dalam meeting kita Ini sedang live di youtube Ini adalah yang sedang real time Di dalam zoom meeting kita Dan yang disini adalah Apa yang sedang tampil tadi Di dalam akun youtube kita Jadi itulah caranya teman-teman Untuk melakukan live streaming youtube ini Jadi live streaming ini akan berguna Kalau kita ingin menampilkan video Sekaligus secara live Tidak hanya buat audiens yang ada di zoom Tapi juga di youtube Ini bisanya Misalnya nih kita ingin menjangkau Audiens yang lebih luas Maka kita live streaming kan Atau juga sangat berguna Kalau teman-teman ingin Menyimpan video zoom kita Ke akun youtube Jadi kalau saya ingin menyimpan Daripada saya rekam Di zoom Saya download Terus saya upload lagi ke youtube Saya bisa sekaligus Melakukan live di youtube Maka setelah selesai Zoom meetingnya Saya pun punya Dokumentasi berupa video tersebut Yang sudah terupload Dengan baik dan rapih Di live streaming ini Jadi teman-teman sekalian Dan itulah tadi Cara kita melakukan live streaming Nah kalau kita sudah selesai Melakukan live streaming Maka sangat gampang sekali Kita bisa langsung tutup saja Kita bisa end meetingnya Atau kalau kita ingin Mematikan live streamingnya terlebih dahulu Nah teman-teman nanti bisa lihat disini Ada pilihan Saya klik Kemudian kita pilih ini Stop live stream Jadi kalau saya pilih stop live stream Maka sekarang Live streamingnya sudah berhenti di youtube Sudah selesai Dan saya masih bisa melanjutkan meeting secara regular Kalau saya mau Dan jika sudah selesai meetingnya Maka tinggal saya Tutup saya End meetingnya Dan meeting ini pun Sekarang berakhir Baik teman-teman sekalian Itulah tadi Caranya kita melakukan live streaming di youtube Jadi sangat mudah sekali Buat anda yang butuh Untuk menjangkau audiens lebih luas Tidak hanya dalam zoom meeting kita Tapi juga menjangkau juga Public yang lebih luas Lewat live streaming Silahkan melakukan dengan cara yang tadi Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman sekalian Dan kita akan tahu caranya Melakukan live streaming Ke publik Menggunakan akun zoom Dan juga akun youtube kita Masih-masih Terima kasih Buat anda semua Yang menyaksikan video ini Saya Muhammad Tur Dari Presenta Edu Silahkan like Share Dan subscribe video ini Karena setiap waktu Setiap periode Saya dan tim akan membagikan Video-video terbaik Pembelajaran Buat anda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih